Intro Ya kita amin ini bersama. Oke, saya ingin masih terkait mengapa sih harus belajar gitu ya. Saya punya pertanyaan reflektif, mengapa pengembangan kompetensi guru itu penting? Ya, teman-teman, itu karena sebenarnya bahwa guru yang berkualitas sangat berdampak pada hasil belajar murid yang berkualitas pula. Jadi teman-teman, mau tidak mau, karena ketika kita mengajar di dalam ruang kelas, tujuannya selalu adalah muridnya belajar bermakna dan menyenangkan ya teman-teman. Dan itu hanya akan bisa dipasilitasi oleh guru yang berkualitas. Jadi teman-teman memang harus melalui tahap pengembangan kompetensi seperti yang kita lakukan malam ini. Yang kedua, karena ternyata perubahan pendidikan yang terus signifikan yang tadi kita bahas, dan itu memerlukan guru yang terus memperbarui keterampilan pula. Nah, ternyata teman-teman itu juga menjawab tantangan dan peluang dunia pendidikan yang terus berubah. Kenapa sih tantangan dunia pendidikan berubah? Itu pertanyaannya ya. Nah, kita akan bicara tentang literasi dasar. Ini mengenai kenapa sih bahwa peluang di dunia pendidikan itu, tantangan dunia pendidikan yang terus berubah. Kita mau lihat itu. Kalau dulu teman-teman, maka literasi dasar aja dipuasai itu udah cukup. Apa itu teman-teman? Baca, tulis, numerasi, sains, teknologi, informasi, literasi finansial, budaya, dan masyarakat. Nah, meski teman-teman, ini dulu kita anggap ya kalau punya ini udah bisa gitu ya, ternyata teman-teman, ini data sebelum tahun 2022 ya, hasil PISA yang terakhir. Jadi teman-teman, urgensi literasi ditunjukkan bahwa hasil dari penelitian OECD dan PISA, Indonesia itu masuk 10 besar, ranking 8. Tapi sayangnya itu berada pada posisi paling dari bawah teman-teman, bukan dari atas. Kita masih bicara tentang literasi dasar gitu. Artinya kompetensi dasar yang harus dimiliki murid. Dan kita belum memenuhinya gitu. Saya ingin menunjukkan data, hasil PISA yang terakhir ya, untuk kategori literasi dasar ya, ini bisa kita lihat. Di tahun 2022 kita mengalami penurunan. Walaupun memang di gadang-gadang ya, secara menyeluruh, kita mengalami perubahan yang lebih daripada negara lain, karena memang semua menurun. Persoalannya teman-teman, sebelumnya pun kita memang sudah di bawah seperti itu ya. Dan mari kita lihat bahwa sebenarnya kita masih di bawah sekali. Nah ini tantangan untuk kita guru-guru bagaimana sebenarnya mengembangkan anak-anak yang mempunyai kecakapan khususnya literasi dan numerasi. Nah, hal ini berusaha direlevansikan pemerintah agar kita lebih relevan di sana, agar habitualnya di sekolah itu dapat dengan melakukan asesmen nasional. Jadi standar asesmen nasional itu standar internasional ya teman-teman. Makanya ketemu soal AKM itu kok panjang banget ya, kok riwa gitu ya. Itu adalah agar anak kita lebih mampu ketika menghadapi asesmen nasional, sehingga nanti hasil pisah kita mudah-mudahan bisa meningkat. Teman-teman ini polemik, karena nilai untuk literasi dasar saja masih rendah. Persoalannya teman-teman, sekarang itu literasi dasar saja tidak cukup. Murid harus memiliki keterampilan abad 21. Ya kenapa? Karena kita sekarang menghadapi era digital. Era di mana semuanya serba cepat. Di mana yang diperlukan adalah skill abad 21 teman-teman. Ini menurut Rick Rooker. Apa itu skill abad 21? Pemecahan masalah, kreativitas, bagaimana anak mampu berpikir analitis, memikirkan ini resikonya bagaimana, ini solusinya ketika saya ambil akan seperti apa. Dan anak harus mampu mengambil pilihan dengan resiko paling minim. Kemudian juga kemampuannya berkolaborasi, berkomunikasi, bahkan dalam beretika dan bertanggung jawab. Bahkan dikatakan teman-teman, anak yang literat atau orang yang literat itu hanya dikatakan ketika dia mampu melakukan sesuatu itu ketika itu baik bagi dirinya dan baik untuk orang lain. Ketika itu baik bagi dirinya tetapi tidak baik untuk orang lain, itu belum literat gitu ya. Apalagi ketika dia melakukan sesuatu yang tidak baik.